Dengan meningkatnya kasus COVID-19 beberapa waktu ini, ditambah dengan masuknya varian Delta yang menurut para ahli adalah virus yang lebih berbahaya. Tentu saja testing virus COVID-19 menjadi sangat penting untuk mengetahui apakah kalian atau orang-orang di sekitar kalian masih sehat atau terinfeksi. Saat ini sudah ada beberapa metode tes yang bisa mendeteksi virus COVID-19 dengan karakteristiknya masing-masing. Namun kadang justru jadi membingungkan bagi beberapa orang untuk memilih tes yang paling tepat untuk keperluannya. Hai semua, nama saya Chris dan di video kali ini saya akan menerangkan metode di belakang 3 tes COVID-19 yang ada, yaitu tes antibody, tes antigen, dan tes PCR. Ketiga pandemi COVID-19 baru saja dimulai, salah satu tes yang paling pertama kali keluar adalah tes antibody. Tes ini mengambil sampel dari darah, lalu kemudian mendeteksi antibody terhadap COVID-19 dari dalam sampel. Nah, metode ini berhasil karena ketika terinfeksi oleh virus COVID, tubuh kita akan merespon dan melawan virusnya dengan memproduksi antibody yang spesifik untuk melawan virus. Jadi, ketika tes antibody menunjukkan positif, ini sebenarnya pertanda bahwa tubuh kita sedang terinfeksi atau sudah pernah terinfeksi sebelumnya. Tes ini sangat mudah untuk dikembangkan, sangat mudah untuk dilakukan, dan juga bisa dengan cepat diedarkan. Tapi, tes ini ada punya satu kelemahan besar. Masalahnya, tubuh kita butuh waktu untuk membuat antibody, dan ini bisa memakan waktu beberapa hari ataupun beberapa minggu. Dan dalam periode ini, tes antibody akan menunjukkan hasil negatif meskipun tubuh sudah terinfeksi. Selain itu, karena antibody-nya sudah ada di dalam tubuh, tes antibody pun akan terus menunjukkan hasil positif sampai beberapa bulan ke depan, meskipun sudah sembuh dari COVID-19. Lalu, masuklah tes dengan metode lain, yang tidak bergantung dengan antibody. Tes yang bisa dengan langsung mendeteksi keberadaan virus COVID-19. Virus COVID adalah virus yang masuk ke tubuh dan kemudian menginfeksi sel di saluran pernafasan. Makanya, untuk mendeteksi virus ini secara langsung dengan tes PCR atau tes antigen, sampel virusnya pun perlu diambil langsung dari saluran hidung, saluran hidung bagian belakang, ataupun dari tenggorokan. Proses inilah yang disebut dengan swab. Struktur virus COVID-19 tergolong lumayan sederhana. Bentuknya seperti bola, yang di dalamnya adalah materi genetik yang terbuat dari arena, sementara di kulitnya dilapisi oleh protein. Materi genetik arena dan juga protein di kulit virus COVID-19 adalah sesuatu yang unik dan tidak ada di jenis virus lain. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar untuk tes antigen dan tes PCR. Tes PCR adalah tes yang bekerja dengan mendeteksi materi genetik arena virus. PCR atau Polymerase Chain Reaction ini sendiri sebenarnya adalah proses untuk memperbanyak materi genetik di dalam sampel. Materi genetik di sampel akan digandakan selama beberapa siklus sampai kita punya jutaan kopi. Lalu kita lihat, apakah virusnya ada atau tidak. Karena proses PCR inilah, tes PCR mampu untuk mendeteksi virus yang jumlahnya sangat sedikit. dan secara teori, cukup dengan satu partikel virus saja, tes PCR sudah bisa mendeteksi. Makanya, tes PCR ini paling sensitif dan akurat dari tes-tes lainnya. Artinya, kalau tes ini menyatakan positif, sudah hampir 100% pasti ada infeksi COVID. Ada juga tes PCR yang bahkan bisa memberi tahu pada siklus keberapa materi genetik virus sudah bisa terdeteksi. Nilai ini dicantumkan dalam laporan tes PCR sebagai city value. Sebagai contoh, city value 20 artinya materi genetik virus terdeteksi pada siklus ke-20. Dan oleh sebab itu, semakin banyak materi genetik dalam sampel menunjukkan city value yang rendah. Karena dalam beberapa siklus PCR saja, materi genetiknya sudah terdeteksi. Namun perlu diingat bahwa city value ini tidak bisa dijadikan telah kukur. Karena value ini tidak absolut. Maksudnya, kalau kita membandingkan alat PCR satu dengan yang lain menggunakan satu sampel yang sama, city value yang dihasilkan bisa berbeda. Proses PCR ini sendiri membutuhkan alat khusus yang harus dikerjakan di dalam lab. Makanya, ini bisa memakan waktu karena harus dikirim ke lab terlebih dahulu dan biayanya juga bisa lebih mahal. Lalu ada alternatifnya yang lebih cepat dan lebih murah, yaitu tes antigen. Kalau PCR tadi mau mendeteksi materi genetik virus, tes antigen ini mempunyai sensor molekular yang mendeteksi protein di kulit virusnya. Sensor molekular inilah yang kalau kalian lihat di rapid antigen tes akan memberikan garis merah kalau dia mendeteksi protein si virus. Dan hasilnya bisa didapat dalam waktu beberapa menit saja. Akurasinya juga tinggi. Artinya, kalau tes menunjukkan hasil positif, hampir 100% berarti ada infeksi virus. Tapi berbeda dari PCR tadi. Di tes antigen, protein virus di sampelnya tidak diperbanyak. Sehingga jumlah virus yang diambil dari swab harus cukup banyak supaya bisa dideteksi. Makanya tes antigen belum tentu bisa mendeteksi dini infeksi virus. Apalagi untuk seseorang yang baru saja terpapak. Nah, itulah 3 tes utama yang digunakan untuk deteksi COVID-19. Merek tesnya yang beredar mungkin ada banyak, tapi yang pasti menggunakan salah satu dari 3 metode ini. Singkatnya, ada tes PCR dan tes antigen. Kedua tes tersebut cukup akurat karena dia langsung mendeteksi virus. Tes PCR lebih sensitif dari tes antigen khususnya untuk deteksi dini. Tapi ini lebih mahal dan memakan waktu. Sementara itu, ada tes antibody yang belum tentu akurat karena tes ini hanya mendeteksi antibody terhadap virusnya. Dan bisa menyatakan kalau seseorang sudah pernah terinfeksi virus COVID-19. Sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silakan tekan like dan klik subscribe kalau kalian juga penasaran untuk video selanjutnya. Thank you. Bye-bye.